Materi kedua pada rancangan sistem otomatik ini kita harus mengerti dulu konsep dari perancangan sistem otomatik gitu ya dan hari ini kendali logika Jadi kalau kita lihat disini ini semacam sedikit perbedaan lah antara feedback control atau yang biasa disebut kendali upan balik atau yang biasa disebut kendali loop tertutup ini kalian pelajari di mata kuliah dasar sistem kendali atau mata kuliah yang berbasis kendali biasanya Nah kemudian antara feedback control dengan logic control ya logic control itu kendali logika Jadi kendali logika inilah akan kita pelajari pada mata kuliah perancangan sistem otomatik Jadi logic control itu mengendalikan logiknya logik sebuah sistem gitu ya yang terotomatisasi Jadi tujuan kita adalah mengotomatisasi sistem jadi yang kita design itu adalah logiknya gitu ya selain dari hardwarenya Nah logik ini nanti diimplementasikan dengan beberapa controller bisa PLC bisa macam-macam Nah aku katanya perbandingan sini kalau feedback control itu mulanya itu dengan mendapatkan model matematik biasanya Bisa transfer function atau stage space model kalau kalian belajar DSK ya sudah pernah belajar Jadi targetnya ada pemodelan ya itu bisa memodelkan dengan matematika dan menggunakan fundamental dari konsep fundamental matematika dan fisika dari sistem motor misalnya motor kalian modelkan matematikanya Nah baru kalian apa rancang dia punya controller apakah kendali kecepatan atau kendali sudut dan sebagainya Cara kedua biasanya melalui sistem identifikasi Jadi kalian dengan mengubah-ubah inputnya kalian mengidentifikasi outputnya Sehingga kalian mendapatkan satu model matematika dari sistem yang akan kalian design Itu biasanya di feedback control Nah tetapi kalau di logic control biasanya model plan itu tersedia Jadi hanya dalam bentuk abstraksi Abstraksi itu maksudnya apa? Oh saya pengen merancang satu sistem otomatisasi mesin kopi misalnya Nah jadi pokoknya logicnya habis ini nih Setelah orang masukkan coin ini Setelah orang masukkan coin Coin ini misalnya satu gelas kopi itu 10 ribu Nah ternyata orang masukkan 20 ribu maka apa? Kasih kopi habis itu aktifitas anjuran dalam mengembalikan uangnya atau lain sebagainya Jadi logic-logic atau event-event ini yang tidak dikontrol gitu Jadi modelnya tidak tersedia dalam bentuk Biasanya tidak tersedia dalam bentuk matematik Tapi dalam bentuk step-step gitu ya Kemudian untuk feedback control Jadi untuk feedback control itu tugas biasanya bisa di standarisasi ya Ini bisa di standarisasi misalnya referensinya berapa Jadi ini biasanya untuk sistem kendali yang berbasis target Kita pengen targetnya adalah suhu ruangan berapa Maka targetnya itu bagaimana kontrol itu mengkondisikan AC Ya air conditioning atau tipas dan sebagainya itu yang digunakan sebagai plan itu untuk Sebagai aktuator itu untuk mendapatkan suhu yang diinginkan Juga harus kita identifikasi dia punya disturbance Jadi kalau gangguan ini bisa saja misalnya oh ternyata jendelanya dibuka Nah jadi udara luar apakah panas maupun dingin itu bisa masuk ke dalam ruangan Itu mempengaruhi sistem kendali kita Karena noise itu terkait dengan sensornya sendiri Nah kemudian kalau di feedback control ini algoritma biasa standar gitu ya Agorima untuk kendalinya biasa menggunakan PID Proposional integral dan differentiator itu bisa digunakan Proposional untuk gainnya integrator untuk mempercepat responsnya D itu biasa untuk meredam Jadi tergantung fitur dari respons control yang kita inginkan Kadang-kadang juga digunakan kompensator lainnya Seperti lead leak itu biasa ada di DSK atau mata kuliah lainnya Nah kemudian reuse itu mungkin Jadi kita bisa menggunakan model yang ada gitu Tapi parameternya berbeda Misalnya kita dapatkan satu motor yang adalah motor kecil Tapi ketika diubah misalnya untuk skala besar Motornya lebih dayanya lebih besar atau putarannya lebih rincang Itu mungkin parameternya berbeda Tetapi konsep persamanya sama misalnya ya Nah itu bisa digunakan kembali konsepnya dengan parameternya baru Kemudian solusi menjamin kualitas Sepera kondisi-kondisi jadi model plan yang baik Jadi ini sangat tergantung daripada model plannya Apakah model plan ini benar-benar mereprestasikan Atau mendekati kondisi sesungguhnya Jadi misalnya kita membutuhkan apakah destabilitasnya bagaimana Dentingnya bagaimana Nah kemudian sedangkan logik kontrol itu apa Logik kontrol itu tugasnya bervariasi dia Tidak dapat distandarisasi tergantung dari case Kemudian logika kendali itu dapat diformalisasi Petrinet atau otomata Karena keterbatan sewaktu Nanti kita fokusnya di Petrinet saja pada matakolo ini Walaupun pada hari ini saya coba lihatkan apa sih otomata itu Nah algoritma kendali mesti dirancang Berhutan Jadi untuk tugas yang tidak terstandarisasi Kemudian beberapa komponen yang bisa di-resurable Bisa digunakan kembali Beberapa komponen itu bisa Misalnya logika N Or Itu bisa sebenarnya dipakai kembali Jadi tidak perlu dibikin lagi dari awal Tetapi kita punya konsep modelnya seperti ini Kualitas solusi mesti di uji Apakah dia sesuai atau tidak Nah sekarang pendekatan umum di industri kurang lebih seperti ini Pertama Untuk melakukan Mespesifikasi penjawalan Contohnya salah satunya misalnya ke Genchart misalnya Atau bisa juga menggunakan teknik-teknik penjawalan sistem lain Nah ini mesin mana Yang menjalan Nah ini timing diagramnya Jadi kalau kita lihat ini pada timing diagram misalnya satu Ini jalan Yang ini jalan Yang ini jalannya Jadi ini Komponen ini jalan Kemudian setelah sekian detik ini yang jalan Setelah ini datang Dan seterusnya Ini ada penjat walangnya Nah kemudian biasanya ada desain Menggunakan computer Jadi desain atau CAD Jadi itu dari mesin Nah kurang lebih Seperti ini Untuk memudahkan Membayangkan sistem itu bagaimana Nah kemudian si Apa engineer ini akan Mencoba memahami Dari Proses Logiknya Dan Konsep hardwarenya ya Konsep Sistem fisiknya Akhirnya dibuatlah algoritma kendali Nah di program Ini program Program PLC Ini salah satu program PLC Jadi program PLC itu ada lima Program besar itu ada lima Contohnya apa Lader diagram Ini Lader diagram Lader diagram Jadi ada Lader diagram berupa grafis Ada juga yang namanya Sequential Function Chart SFC Itu berbasis step Ada juga Function Block Diagram Function Block Diagram itu Dia berbasis Blok-blok diagram Jadi NOR Jadi kalau ingat dulu Belajar Langkaian logic ya Langkaian logic itu N dihubungkan OR XOR Dan sebagainya ya Dihubungkan timer Nah itu Function Block Diagram Jadi tiga ini Lader diagram Sequential Function Chart Dan Function Block Diagram Atau FBD itu adalah Pemograman Tiga pemograman PLC Yang berbasis grafis Dan yang Dia punya dua lagi Yang pemograman lain Atau ada yang namanya Instruction List Ini Instruction List ini Modalnya seperti Assembly Program assembly dulu Yang zaman dulu itu Digunakan untuk Memprogram Microcontroller Jadi sintaksnya mirip seperti itu Hingga ada juga Misalnya structure text Teknik pemograman Dua structure text Dan instructional list Itu digunakan Berbasis text Jadi bukan berbasis grafis Structure text ini Itu berbasis Pemograman Kalau dulu itu namanya Pascal Nah itu berbasis Pemograman Pascal Atau yang sekarang disebut DLP Itu model objek Orientednya Nah itu berbasis Sintaks dari Pascal Kalau banyak matematikanya Lebih cocok Memang menggunakan Structure text Jadi lima pemograman Ini adalah yang Distandarisasi Oleh ISI 61313 Itu standar Internasional Pemograman PLC Nah itu diadopsi Sama vendor-vendor PLC Untuk Bisa digunakan Di industri Nah lima itu Tetapi di kuliahnya Kita fokus pada Leder diagram Memodel Memprogram Leder diagram ini Gampang-gampang Susah gitu Tetapi Pada mata kuliah ini Nanti akan diberikan Kita memodelkan dulu Petrinet Dari Petrinet ini Sangat mudah Dia bisa Ditransfer Ke Leder diagram Jadi Petrinet ini Memberikan kita Kemudahan Untuk Apa namanya Untuk Memahami sistem Sedangkan Leder diagram ini Berhubung dengan PLC Sesungguhnya Jadi kita transfer Konsep transfernya Convert dari Petri dengan Keleder ini Gampang sekali Sehingga ketika Ada misalnya Reconfigurasi program Ataupun Ingin mengubah program Bagaimana Di Bagaimana di Petrinet ini Itu langsung Kita ditahu Pada Baris berapa Baris itu disebut Rang ya Pada baris Rang berapa Di program ini Yang harus diubah Jika tanpa Misalnya Model Tadi Kita akan Bingungin Posisinya Di mana Kita pakai Coba-coba Itu justru Berbahaya Ketika Nanti Dibutasikan Ketika Programnya Banyak Kalau program Bukis Mungkin Tidak masalah Ketika Rang dari Program itu Sampai Ratusan Itu Itu akan Merepotkan Kalau kita Lihat Di sini Kalau kita Lihat Di sini Pendekatan Pertama Umum Itu Spesifikasi Informal Ada Penjelasan Nanti Di hal Selanjutnya Tapi Secara Gambelan Itu Spesifikasi Informal Rata-rata Misalnya Orang Yang Pengen Kita Buat Kita Rancang Sistem Otomatiknya Itu Memberikan Spesifikasi Yang Kalau dalam Bahasa Kita Informal Informal Itu Apa Informal Informal Ini Kalau Formal Itu Dia Punya Apa Namanya Punya Standar Khusus Kelojiknya Jadi Ketika Kita Kasih Itu Semua Bisa Paham Orang Yang Desain Misalnya Formal Itu Ada Petitnet Jadi Nanti Ketika Ganti Desainer Atau Ganti Programmer Itu Akan Memahami Jadi Tidak Perlu Lagi Mencoba Memahami Dengan Interprasi Berbeda Sedang Sedang Informal Dia Menyampaikan Secara Bebas Misalnya Saya Pengen Maunya Tangki Ini Tangki Ini Di Kontrol Levelnya Kemudian Turun Ada Faf Yang Bisa Membuka Dan Seterusnya Kemudian Menutup Kemudian Ketika Itu Diisi Lagi Dan Sebagainya Itu Di Abstraksi Di kalimat Nah Itu Perlu Dipahami Dulu Untuk Para Desainernya Agar Bisa Membangun Sistem tersebut Perlu Dipahami Kemudian Macam-macam Bisa Juga Diagram Bisa Macam-macam Nah Ini Spesifikasi Informal Cuman Persoalannya Ini Adalah Dia Bisa Mendapatkan Interpretasi Berbeda-beda Sehingga Itu Akan Dapat Menyebabkan Kesalahan Atau Mis Mis Desain Mis Interpretasi Dari Ingeniernya Akan Menyulitkan Akan Menyulitkan Bagi Ingenier yang Baru Untuk Memahami Sistemnya Karena Mungkin Interpretasinya Baru Lagi Tetapi Ketika Ada Spesifikasi Formal Dia Bisa Nah Umumnya Pendekatan Kurang lebih Seperti itu Setelah Kita Mendapati Bicara Sama Yang Maunya Kita Implementasi Langsung Langsung Kita Program Di PLC Coba Biasanya Langsung Seperti Itu Kemudian Lalu Direalisasikan Diterapkan Kepada Plan Yang Akan Dikendalikan Kemudian Validasinya Bagaimana Validasi Itu Berbasis Realisasi Tadi Ketika Di program Dilihat Oh Betul Jalannya Benar Oh Coba Oke Jalannya Benar Jadi Berdasarkan Testing Seperti Itu Jadi Kelemahan Sisteminya Adalah Itu Membutuhkan Waktu Pertama Ketika Testing Ternyata Salah Atau Apa Kalau Lancar Expert Dan Sebagainya Itu Tidak Masalah Tetapi Ketika Dinamika Kan Kadang-kadang Misalnya Saya punya Perusahaan Untuk Memperbaiki Itu Memperbaiki Sistem ini Atau Saya pengen Kompikasi Sistem ini Berarti Saya menunggu Engineer yang ada Engineer Totalisasi Dari Dua Nah Itu Butuh Waktu Dan Sebagainya Itu Perencana Lebih Nah Kemudian Mencobanya Itu Berdasarkan Validasi Tadi Itu Benar-benar Tergantung Dari Expertise Dari Si Engineer Tadi Tapi Tetap Ada Kemungkinan Error Error Kemudian Konflik Logika Nah Itu Mungkin Ketika Sistemnya Memuat Begitu Banyak Info Dan Opus Tapi Ketika Sistemnya Kecil Ini Masalah Sistemnya Agak Sedikit Rumit Nah Itu Yang Jadi Masalah Nah Kurang lebih Seperti Itu Ini Kurang lebih Penjelasannya Nanti Kalian Bisa Baca Ya Oke Langsung Itu Dia Langsung Menimplasikan Kemudian Realisasi Itu Menggunakan PLC Tadi ya Penjelasan Gambar Tadi ya Nah Kemudian Validasi Informal Itu Adalah Itu Tadi Dia Mencoba Memvalidasi Apakah Sistem Berjalan 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 Sesuai Dengan Yang Diinginkan Melalui Spesifikasi Informal Tadi Nah Cuman Persoalannya Adalah Validasi Basis Realisasi Yang Tadi Informal Itu Itu Hanya Tak Bisa Dilak Tapi Dengan Batasan Batasan Tertutu Kemudian Dia Boros Waktu Karena Coba Udah Gagal Jadi Sebenarnya Kesalahan Logika Itu Bisa Dimodelkan Dulu Tanpa Sebelum Diimplementasikan Sehingga Meminimisasi Waktu Yang Dibunakan Ketika Dia Invalidasi Kemudian Dia Tidak Otomatis Tidak Secara Umum Tidak Ungkap Kemudian Pengujian Itu Bisa Dua Kota Hitam Atau Kota Putih Kota Hitam Kita Tidak Tidak Tahu Apa Di Dalam Tapi Kota Putih Kita Harus Inspeksi Coding Coding Lader Diagram Kemudian Membaca Algoritmanya Dan seterusnya Nah ini Memakan Waktu Ketika Kita Mencari Kesalahan Dari Sistem Tersebut Itu Kesalahan Langsung Dapat Gampang Tapi Ketika Kita Sulit Mencari Diantara Coding Itu Dimana Masalahnya Kemudian Ketika Kita Ubah Ternyata Nanti Berpengaruh Dari Di 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 Ranging Lain Nah itu Jadi Spaghetti Programming Kerumitan Program Tapi ketika Kita Menggunakan Lader Petrinet Ketika Kita Mengubah Reformasi Atau Mencek Satu Sistem Masalah Kita Setelah Menter Tahu Sebenarnya Di Rang Berapa Saja Yang Di Ubah Apakah Rang 10 Atau Rang 23 Atau Rang 100 Sekian Itu Bisa Ditemukan Dimana Letak Masalahnya Atau Mana Dekonfigurasi Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Nah Sekarang Yang Akan Dilakukan Adalah Apa Kita Membuang Langsung Implementasi Tersebut Kita Modellkan Kita Formalisasi Spesifikasi Informal Ini Menjadi Spesifikasi Yang Formal Dengan Petrinet Salah Satunya Atau Otomata Misalnya Ya Kemudian Kita Implementasikan Setelah Dapat Kita Implementasikan Dengan Apa Dengan PLC Juga Sebenarnya Tetapi PLC Ini Diprogram Berbasis Spesifikasi Formal Tadi Oke Kemudian Validasinya Jadi Validasinya Bisa Dua Pertama Validasi Melalui Spesifikasi Informal Itu Punya Satu Mekanisme Memvalidasi Logiknya Juga Direalisasinya Benar Enggak Seharusnya Sama Karena Logiknya Sudah Divalidasi Melalui Spesifikasi Informal Kurang lebih Seperti itu Jadi Formalisasi Itu Konversi Dari Informal Menjadi Formal Kalau Misalnya Dalam Deskripsi Informal Saya Pengen Lampu Ini Hidup Dan Sebagainya Kalau Dalam Formal Itu Lampu Ini Codingnya Apa Misalnya L1 Setelah L1 Apa Ini Dia punya Grafiknya Step-stepnya Sehingga Jelas Bahwa Yang dimaksud L1 Bukan L3 Atau L4 Dan Memudahkan Kita Untuk Mengetahui Langsung Ke Sisi Teknisnya Nah Metode Spesifik Formal Tersedia Algebra Bolehan Kalian Bisa Menggunakan Algebra Bolehan Digitalisasi Sistem 1 0 0 Hubungan N Hubungan Or X Or Itu Bisa Di Finite Automata Bisa Petrinet Bisa Nah Fokus Dan Teori Teknik Kendali Adalah Operasi Otomatik Pada Sebuah Plan Operasi Normal Kemudian Bagian Ini Hanya 10-20% Kode Kendali Dalam Sebuah Aplikasi Normal Sisanya Adalah Arrow Handling Shutdown Operasi Manual Yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Kendali Itu Dirancang Jadi Ketika Kita Pengen Ada Arrow Handling Atau Shutdown Ketika Shutdown Kita Tidak Hanya Bisa Matikan Sistem Langsung Mati Ada Proses Dulu Dilakukan Nah Ini Perlu Dimodelkan Dulu Kurang Selanjutnya Ketika Kalian Sudah Mertahui Bahwa Sistem Dimodelkan Kalian Perlu Tahu Juga Bahwa Ada Mode Operasi Dalam Sistem Otomatik Baik Di Bimbo Di Kalau Saya Langkum Ada Beberapa Ini Ada Mode Otomatik Jadi Sistem Ada Memang Bisa Cool Otomatik Ini Operation Mode Ini Otomatik Mode Jadi Otomatik Ini Di mana Operasi Berjalan Secara Otomatis Tanpa Intervensi Manusia Jadi Manusia Mengetat Aja Habis Sistem Benar Benar Full Otomatik Habis Conveyor Jalan Setelah Sampai Sensor Maka Pick and Place Menggunakan Lengar Robot Ngambil Taruh Mana Itu Otomatis Semua Ada Juga Mode Manual Manual Semuanya Semuanya Secara Manual Tekan Satu Jalan Habis Tekan Lagi Jalan Lagi Tekan Karena Dia Akan Melihat Tiap Step Berjalan Tidak Secara Manual Tapi Itu Ibaratnya Memakan Waktu Nah Semiotomatik Ini gabungan Antara Manual Dan Otomatik Perbedaannya Mana Tiap Section Itu Dijalankan Secara Manual Misalnya Otomatisasi Itu Terjadi Pada Workstation Satu Tentu Workstation Dua Dia Menunggu Perintah Manusia Untuk Membolehkan Dia Melanjutkan Ke Section Dua Ada Juga Mode Tes Pengujian Ini Bervariasi Apakah Offline Mungkin Online Kemudian Juga Tes Emergency Stop Jadi Kalau Kita Percobaan Stop Bagaimana Apa Yang Terjadi Nah Itu Diperlukan Nah Kalau Digambarkan Kurang Lebih Mode Mode Operasi Ini Ada Di Level Sistem Ada Di Level Sub Sistem Sistem Itu Keseluruhan Total Dalam Satu Sistem Sub Sistem Itu Sub Bagian Dari Sistem Itu Jadi Misalnya Kalian Punya Empat Workstation Sub Sistem Itu Workstation 1 Workstation 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 3 Itu Workstation 3 Sub Sistem 4 Workstation 4 Sedangkan Keempatnya Itu Di Bawah Sistem Tersebut Nah Masing-masing Bisa berpindah Dari Automatic Semi Otomatic Manual Nah Ini Kurang Lebih Diagram Jadi Misalnya Dari Kondisi Off Ketika Di On Masuk Idle Atau Standby Tinggal Munggu Pilihan Automatic Semi Otomatica Manual Ini Yang Ideal Ada Yang Ada Menggunakan Otomatis Saja Tidak Menggunakan Manual Atau Semi Otomatis Saja Tidak Menggunakan Automatic Full Dan Manual Dan Seterusnya Ini Ideal Ini Ideal Dia Bisa Berpindah Dari Seperti Itu Tapi Sistem Ini Bisa Deselected Artinya Tidak Pilih Kembali Ke Ideal Ketika Kita Ingin Mengubah Sesuatu Ya Juga Sistem Ini Secara Selan Kalau Model Seperti Ini Artinya Yang Dalam Ini Semua Ini Bisa Di Emergency Stop Sistem Stop Drastically Tiba 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 Kemudian Kalau Kita Lihat Di Subsistem Masing Kita Akan Melihat Ini Subsistem Masing Otomatik Semi Otomatik Dan Manual Misalnya Subsistem Satu Misalnya Ini Subsistem Satu Ini Isinya Mirip Sebenarnya Misalnya Otomatik Ini Mirip Tapi Ini Di Dalam Subsistem Kalau Tadi Kan Di Sistem Seluruhan Ini Di Dalam Subsistem Itu Sendiri Ada Proses Abort Abort Itu Membatalkan Logik Yang Sedang Berjalan Dan Kondisi Awal Itu Dari Stop Itu Dari Standby Dari Standby Ini Ketika Kita Run Itu Menjalankan Produksi Normal Sistem Produksi Normal Logik Normal Logik Proses Normal Kita Lihat Dari Masing-masing Section 1 Section 2 Sampai Section Itu Dijalankan Dijalankan Secara Otomatik Tanpa Ada Intervensi Manusia Intervensi Bisa Lakukan Hanya Ketika Ada Error Error Maka Menuju Ke Error Handling Atau Hold Kita Pause Hanya Itu Bisa Apakah Itu Menggunakan Langsung Di Lapangan Atau Misalnya Kalian Menggunakan Sistem Skada Misalnya Sistem Jauh Di Lapangan Pedalaman Kalian Ingin Meng Hold Atau Mempost Sistem Yang Sedang Berjalan Ketika Kalian Lihat Di Layar Kalian Di Ponjana Misalnya Sistem Yang Berjalan Di Singkawang Tak Mungkin Kalian Pergi Sana To Off Kan Kalian Bisa Di Sini Saya Pernah Ke Perusahaan Palk And Paper Di Palembang Itu Mereka Dipandu Dari Jerman Dipandu Dari Jerman Ketika Ada Kesulitan Di Hold Yang Yang Meng Hold Teknis Jerman Ada Dia Mencoba Step Step Ketika Daerah Dia Bisa Hold Dari Sana Jadi Sistem Jaringan Bisa Dipakai Dari Ini Tetapi Tidak Semua Logik Digunakan Untuk Sistem Jaringan Misalnya Seperti Skada Itu Akan Repot Lampau Berat Tetapi Untuk Supervisi Hold Kalau Daerah Apa Dari Jalan Dan Bisa Juga Dari On Site Di Lokasi Langsung Ini Otomatik Dari Section Section 1 Section 1 Ini Apa Workstation 1 Proses 1 Proses 2 Dan Proses Ini Ada Otomatisasi Di Dalam Misalnya Pengeboran Terjadi Dibor Kemudian Diapekan Dulu Sudah Selesai Dia Masuk Ke Workstation Berikutnya Itu Proses Berikutnya Nah Semi Otomatik Semi Otomatik Kita Lihat Nah Ini Ini Sorry Ini Manual Ya Manual Di Ini Menjalankan Step Satu Saja Step Satu Kalau Step Satu Dan Nunggu Perintah Step Dua Step Step Logik Jadi Tiap Step Itu Diaktifasi Dengan Manusia Oleh Manusia Sedangkan Yang Lain Sama Saja Kemudian Semi Otomatik Kita Lihat Semi Otomatik Ketika Manusia Memberikan Perintah Ketika Manusia Memberikan Perintah Itu Dia Ini Ketika Manusia Memberikan Perintah Itu Dia Seksen Satu Berjalan Sampai Selesai Ini Ada Otomatisasi Di Dalam Tetapi Ketika Satu Seksen Atau Satu Park Finish Dia Kembali Ke Standby Nunggu Perintah Manusia Jadi Beda Dengan Manual Tadi Dia Step By Step Seksion By Seksion Sekali Lagi Ini Yang Idealnya Ini Idealnya Sistem Itu Bisa Seperti Ini Mungkin Ada Penyederhanaan Bisa Terjadi Sekarang Kita Masuk Kedalam Pemodelan Kendali Jadi Pemodelan Kendali Itu Ada Namanya Finit Automata Finit Automata Jadi Otomata Automaton Otomatisasi Basis Matematiknya Adalah Bahasa Formal Bahasa Formal Biasa Disebut Finit Automata Finish State Machine Kalau Kalian Cari Di Internet Itu Namanya Finish State Machine Ini Menggambarkan Sequential Descript Descript Event System Step Step Itu Kelihatan Penemunya Ada Melly Tahun 55 Mor 56 Jadi Konsep Ini Mirip Sekali Cuma Beda Penggambar Kita Lihat Sedikit Nah Misalnya Seperti Ini Model Automata Kita Lihat disini Nah Misalnya Ini Automaton Automaton Misalnya Vending Mesin Vending Mesin Vending Mesin 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 Kopi Yang Pakai Koin Atau Pakai Duit Misalnya Bandara Kalau Kalian Luar Negeri Kemana Biasanya Pakai Koin Koin Kita Bisa Ambil Kopi Atau Minuman nah ini misalnya copy lah perintahnya apa automaton harus memberikan secangkir copy setelah memasukkan 2 euro 2 euro nah kita lihat ini kondisi awalnya digambarkan dengan lingkaran dengan garis 2 ini artinya initial condition kondisi awal posisi eventnya posisi kejadian statusnya bahwa dia posisi 0 selanjutnya apa automaton menerima koin 1 euro atau ya koin 2 euro jadi kalau dia menerima koin 1 euro berarti dia lari kesini tapi kalau dia menerima koin 2 euro dia larinya kesini nah sekarang misalnya setelah memasukkan 2 euro berarti dia larinya kesini kan semua sebuah tombol ditekan tombol apa tombol C misalnya jadi di dalam vending musim itu mesin copy itu ada tombol C entah nanti namanya beda terserah misalnya tombol C maka setelah tombol C ditekan maka K ini actionnya ini apa perintah comment ini actionnya maka K ini mengeluarkan copy tersebut oke kurang lebih seperti itu jadi itu kok langsung kita memberikan koin 2 euro tetapi bagaimana misalnya kita memberikan koin 1 euro berarti kan A kan dia lari kesini koin 1 euro nah ketika ini koin diberikan 1 euro tidak ada aksinya ya sama dengan 2 tadi tidak ada aksinya sampai apa nah ketika dia vending musimnya berisi 1 euro sedangkan copy berharga 2 euro maka apa maka dia menunggu nih menunggu pertama dia bisa kembali aduh ternyata ternyata saya enggak ada koin 1 euro lagi tidak jadilah gitu misalkan nah bisa bisa ini menekan tombol D berarti duit yang 1 euro itu dikeluarkan kembali-kembalikan ke orangnya tetapi oh saya punya 1 euro lagi berarti A lagi dia ketika A lagi tekan oke totalnya adalah 2 euro ya di mesin tersebut selanjutnya anda bisa menggunakan tombol C untuk menggunakan kopinya ya kalau lebih seperti itu nah ini salah satu teknik vending otomata ya jadi kalau deskripsi formal ini gimana nah ini kan deskripsi informal tadi ya ini kan deskripsi informalnya kurang lebih seperti ini ya kan informal itu kurang lebih seperti ini nah deskripsi formalnya bagaimana deskripsi formal ya seperti ini ada formula standarnya gitu ya nah ini kan Melly ya Melly otomaton nanti ada Moll otomaton nah kalau di di Melly kita lihat bahwa set keadaan set itu Z nah Z ini kondisi awal berarti posisinya disini ya saya masukkan event event itu ya ini A D ya B C ini eventnya kemudian actionnya apa ketika ini ketika A ditekan ini tidak ada actionnya ketika D ditekan maka ini actionnya 1 euro itu keluar kalau B tekan uang coin dimasukkan B ini maka tidak ada actionnya tapi kalau C ditekan event ini terjadilah bukan ditekannya event ini terjadi maka K K ini apa mengeluarkan copy jadi fungsi transisi adalah yang ini transisi dari 2 ke 0 itu ini nah ya ketika ini terjadi selesai maka pindah ke ini pindah ke ke 0 ini ya ke 0 ini ke state ini ya ke keadaan ini nah fungsi keluaran apa ini actionnya nah ini kurang lebih Melly nah karsus spesial ada Moll otomaton on ya itu apa itu tidak ada keluaran kita lihat disini lebih gampang grafiknya ya sebentar nanti ada grafik morenya ini kelebihan proses dinamis kita lihat kalau diberikan untuk pindah otomata ini memberikan masukan aksi state itu bisa berganti-ganti dengan beberapa isu yang menjelaskan pindah otomata itu bisa sekuensial ya dari 0 1 2 bisa juga pemilihan bisa juga ya dari 0 1 2 tadi bisa pemilihan di 1 ini apakah ke 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 D menuju 0 state 0 atau menuju state 2 nah begitu juga disini ini bisa menuju ke 1 atau menuju ke B jadi seperti itu penggabungan bisa ya dari 1 misalnya dari 1 ke 0 atau ke sini ya oke nah oke saya akan lompat ini supaya kalian tidak mengingung pokoknya ini bisa dibaca ya nah ini tepi saja ya nah ini tepat kurang lebih ini penjelasan tentang otomata ya jadi itu dapat dibedakan dia strictly connected otomata atau connected otomata connected artinya apa setiap state itu dapat dicapai semua state yang ada disitu bisa dicapai nah strictly connected setiap state dapat dicapai dari state lainnya jadi bukan hanya bisa dicapai tapi ketika kita dari posisi satu state itu pokoknya setiap state itu bisa mencapai state lainnya ya setiap state bisa mencapai state lainnya kalau connected itu dia dari satu state dari berapa pokoknya ini bisa tercapai tetapi mungkin itu dari state yang diuntungkan ini saya akan lewati nah kalau more kalau more ini dipisahkan di antara antara action dan dan eventnya lihat ini statunya ada disini ini 0 ini 0 ketika A kita lihat ini eventnya adalah A, B, C, D A, B, C D actionnya 0, 1, K sama actionnya 0, 1, K actionnya dimana? actionnya langsung disini letakkan di state nya oke jadi kalau posisinya 0 0 maka ketika A A masuk A ini masih tidak ada melakukan action belum ada action ini masuk disini belum ada action sampai C ini baru ada actionnya kurang lebih seperti itu ya nah ini gitu juga ini D kalau D ini dia misalnya D minta tadi duitnya kan A dimasukkan satu lagi di kembali disini gitu ya sorry dia masukkan satu lagi kasih satu euro lagi dimasukkan kedua gitu ya kurang lebih seperti itu oke nah itu kalau Meli lebih agak sedikit banyak si Meli oke lebih sederhana si apa si Mor ya apa sorry Meli dia berani Mor nah kalau kita lihat bahwa kalau ini A ini kan masukkan ya D C, D ya kalau kita lihat bahwa ini state ini state nya kalau dibikinkan kabelnya kurang lebih seperti ini ya jadi kalau A dari state 0 ketika ditekan A ini yang terjadi ya ketika B ada masukan B ini yang terjadi ketika posisi 0 tapi ketika posisi state 1 ketika A komen ini perintah ya diberikan maka dia akan kesini kalau B diperintahkan dia tidak ada pengaruhnya C diperintahkan dia ada pengaruhnya D ketika dikasih perintah D maka dia lari kesini dan seterusnya kalau Mor kurang lebih seperti ini ya kalau ini berarti don't care ya yang minus-minus ini don't care ya nah ini bedanya kurang lebih bedanya disitu ya oke nah sekarang kita masuk ke PetriNet yang akan kita gunakan selamat kuliah disini nah atau PetriNet sebenarnya bahasa Indonesia itu jaringan Petri sebenarnya jadi penggagasnya itu tahun 62 itu adalah namanya langsung namanya Petri di CA Petri atau kalau Adam Petri ini foto dia tahun 2003 2003 di Perancis ya ini dia selalu dapat medali ya karena sudah dipakai teknik ini di berbagai perusahaan gitu ya dulu itu ada dari unit level macam-macam tetapi ini pengembangan dari Petri jadi nanti ada kembangkan namanya real-time Petri Net ada pengembangan color Petri Net ada macam-macam lagi ada signal interpreter Petri Net macam-macam dikembangkan Petri Net sesuai dengan kebutuhan tetapi konsep dasarnya adalah konsep dia ini jadi ditambah gitu konsep ini ditambah tujuannya mendesikan proses-proses konkuren dan komunikasinya basis teorinya basis teori graph nah ini mau tamu kalian perlu mengerti ini apa maksudnya ini memang agak susah secara sederhana ini ini menggambarkan Petri Net sebenarnya ya Petri Net ini terdiri tiga tupel tiga tupel apa maksudnya ini di dalam lingkaran p ini adalah place place t ini transisi f ini adalah hubungan ya dari place ke transition atau dari transition ke place kita sebut dengan arch ini ya arch kalau di grafis place itu dilambangkan dengan lingkaran ya kadang-kadang juga oval transisi itu dilambangkan dengan balok atau segi 4 arch itu dilambangkan dengan panah ya ya oke nah apa sih yang menggambarkan khusus ini ini kok namanya please namanya apa namanya namanya transition namanya arts gitu ya nah kalian pernah lihat orang memanah gak jadi orang itu memanah jadi misalnya saya saya memanah dari sini gitu ya dari sini saya ingin memanah sebuah pohon misalnya sebuah pohon ya sebuah pohon jadi ada dua place disini place nya ada di tempat saya berdiri sekarang ya place itu di tempat saya berdiri sekarang kemudian pohon itu adalah place berikutnya dari busur tadi oke ya itu dulu nah sekarang posisi disini saya saya tinting gitu ya saya tinting kalau bahasa gitu ya saya apa berikan event jadi saya itu ini kemudian aksi saya lakukan ini sebut dengan transisi jadi di transisi itu ada aksi yang ditunggu ketika aksi ini dilakukan maka busur ini kalau dalam dalam peti nanti disebut dengan token ini token kalau dalam fending mesin tadi duitnya coin itu token dia yang berpindah-pindah berpindah-pindah tempat itu dia gitu ya nah ini busur ini pindah dari tempat saya oke lah saya bilang misalnya dari posisi 1 place 1 place itu tempat ya place 1 ke place yang kedua place kedua itu tadi pohon tadi busur itu lancap disitu nah token itu berpindah dari tempat saya busur itu berpindah dari tempat saya ya ke pohon tersebut nah itu jadi model sejujurnya nah apa kaitan dengan dengan logika kendali logika kendali itu hampir persis bisa digambarkan dengan konsep tersebut artinya apa misalnya logik pertama adalah saya adalah misalnya motor gitu ya saya adalah motor berarti saya tempat pertama logik itu jalan ketika token tadi di posisi saya berarti saya running nih ya tetapi ketika ada aksi misalnya misalnya barang itu sampai tak sampai gitu sensor membaca barang itu sudah sampai misalnya motor saya itu menggerakkan konveyor bank berjalan ya saya motor yang gerak berjalan jadi place yang dimasuk adalah event ya itu state dimana motor itu sedang jalan jadi ketika dia ada token maka motor itu sedang jalan tetapi ketika sensor membaca bahwa barang itu sudah sampai di titik sensor tersebut nah inilah yang ditransisi tadi memberitahu bahwa barang itu sudah sampai ketika barang itu sampai token tadi berpindah token yang menjalankan apa logik yang menjalankan si motor ini berpindah dari situ ke yang lain misalnya ke ke lengah robot yang mau pick up nah jadi token ini menggambarkan perpindahan perpindahan event perpindahan kejadian dari sini nah dia berpindah dari satu place tadi yang motor tadi berpindah ke misalnya lengah robot ya jadi kurang lebih agak susah mungkin membaikannya tapi kurang lebih seperti itulah dia menggambarkannya ya nah ini saya sampaikan dulu misalnya ini kurang lebih gambarnya seperti ini ini ya pp-nya tadi p ini place t itu transisi jadi ada 5 place jadi kita langsung bisa tahu ada berapa sih dimensi dari sistem itu langsung ketahuan ada 5 ya t itu ada 5 juga 1 transisi ya t2 t3 t4 t5 f itu arch itu ada beberapa dari p1 ke p1 jadi arch itu panah ini tidak boleh tidak boleh dari tipe yang sama dari dan ke tipe yang sama misalnya dari place ke place tidak boleh dia harus dari tipe yang berbeda menuju tipe yang berbeda ya misalnya dari place ke transisi dari transisi place dari place transisi tidak boleh dari transisi ke transisi atau dari place ke place jadi ini P1, P1 jadi P1 ke P1 P1 ke P2, P1 ke P2 P2 ke P2, P2 ke P2 dan seterusnya nah, struktur dasar peternet, walaupun tidak semua bisa digunakan tergantung kita ini adalah sequence misalnya gini lampu, P1 itu lampu lampu, P1 itu adalah saklar lampu, ketika ini lampu kondisi off, P2 itu lampu kondisi on jadi misalnya tokennya disini, token tadi kita kasih bulatan disini, token disini berarti itu menggambarkan bahwa lampunya adalah sedang off tetapi ketika enable artinya saklar dijalankan maka token ini berpindah dari P1 ke P2, ketika P2 menelit token, kita lihat apa aksi yang ada disini, aksinya adalah lampu hidup jadi, karena disini sudah tidak ada token maka ini tidak dipertimbangkan untuk saat itu saat ini ini choice ini bisa ke kiri atau ke kanan ini merging penggabungan, bisa menggabungkannya oke, ini splitting pemisahan misalnya dari sini setelah ada proses ban berjalan saya abis itu ada menghidupkan heater misalnya atau menghidupkan apa bor dan sebagainya nah itu bisa jadi dua proses jalan berbarengan ada juga sinkronisasi kalau sinkronisasi ini apa artinya artinya P1 misalnya berisi token tapi P2 belum T1 walaupun aktif dia tidak bisa pindah ke P3 karena dia menunggu P2 juga tokennya ada jadi menunggu ini jalan gitu ini selesai ketika P2 token dan T1 ini boleh jalan memberikan lampu hijau maka token itu akan pindah ke P3 ini agak membingungkan ya tapi oke jadi keep aja nanti itu nanti sedang pertanyaan ya nah ini mungkin saya lewati ini reset postage nanti silahkan dibaca saja ya nah itu lebih ke preset atau postage preset itu itu sebelum itu dari 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 place ke transisi postage itu dari transisi ke place apa ya oke oke ini mungkin saya lewati nah ini lebih kepada si apa penggambaran karena banyak sekali memang P3 net modelnya ini jadi ada condition event net ya PT net halpti net predicate transition net itu banyak orang mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan mereka ini saya lewati nah kalau kita lihat kalau sistem ini digambarkan tadi kalau sistem sebelumnya tanpa token tanpa ini itu modelnya adalah model statis seperti seperti misalnya flowchart diagram alir ya kalau kalian mengejar skripsi atau tugas itu ada diagram alir itu konsepnya statis kita tidak bisa melihat dinamikanya nah tetapi dengan penambahan token kita bisa melihat perjalanan token ini kemana saja nanti ya nah itu membuat model ini menjadi dinamis ya dinamika modelnya bisa ke kelihatan jadi kalau M0 adalah namanya kalau istilah jadi penandaan marking M marking 0 artinya marking pertama kali oke kalau marking pertama kali kok bisa 1 0 0 0 0 gitu ya ini artinya apa ini artinya ini P1 plus 1 plus 1 plus 2 tokennya tidak ada plus 3 tokennya tidak ada 0 ya plus 4 tidak ada plus 5 tidak ada gitu ya jadi ini artinya penandaan awal berarti artiannya apa berarti sistem itu dimulai dari sini dari P1 P1 itu apa oh mungkin kita gambarkan P1 itu lampu atau posisi motor dan kadang off gitu ya nah sekarang kalau kita ubah kondisi awalnya M0 nya seperti ini maka berarti posisinya adalah apa ketika di dukungan ini jalan nih tapi tergantung dalam P1 ini apa sih yang jalan A itu tergantung misalnya ada berapa jalan A itu yang sedang jalan juga di P3 ini sedang jalan kita lihat penandaan awalnya beda kalau dibandingkan tadi kan penandaan awalnya seperti ini tapi kalau penandaan awalnya begini maka marking 0 nya itu beda 1 0 1 kenapa ini tambah 1 karena P3 jadi urutannya P1 2 3 4 5 ini nomor P nya ini berarti P3 nya 1 nah kalau kita ini agak panjang saya lewat kalau kita lihat kalau kita gambarkan akhirnya kita bisa buat dia reachability graph nya reachability graph ini hampir sama dengan otomata tadi ya ini reachability graph ini reachability graph ya reachability graph ya kita gambarkan seperti ini pertama kan M0 habis M0 apa T1 ya T1 ketika T1 aktif artinya biru jadi syarat dia untuk menembak kita sebutnya dengan firing ya karena tadi busur tadi ya istilah forman itu firing 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 nembak jadi ketika biru artinya nembak artinya sensor disini benilai 1 atau saklar sini diaktifkan atau apalah jadi sarannya dia bisa berpindah token ini ketika dia P preset nya atau P sebelumnya punya token dan kondisi transisi ini benilai 1 maka dia enable untuk menembak ketika enable untuk menembak T1 enable maka apa ada 2 mungkin ada 2 ini pindah dia ini ketika sampai sini mana yang tembak lihat panahnya 1 ini tembak secara simultan berarti ini paralel bekerja P2 bekerja P5 bekerja kita lihat berarti P2 P5 P1 nya 0 P2 nya 1 P3 nya 0 P4 nya 0 P5 nya 1 sini apa kemungkinan kedua dari sini apa kemungkinan bisa aktif ada T2 dan T5 ini kenapa tidak bisa aktif pak ini kalau P4 nya ada token baru ini bisa dipertimbangkan tapi karena baru cuma 1 lihat tadi kalau di tabel tadi konsep sinkronisasi dia harus 2 dua-duanya ada token karena lihat panahnya jadi butuh ini berisi token ini juga berisi token maka dia siap dipertihitungkan untuk bergerak logiknya ini ini cuma 1 dia bisa jalan dia bisa jalan kalau kita T2 kita anggap kita anggap T2 dulu ketika T2 aktif maka token tadi tidak jadi ke sini token tadi pindah sini nah ini sudah berarti ini tidak bisa jalan kalau sudah di P3 jadi yang ini P5 dan P5 nya tetap ya 3, 1 5, 1 yang lain yang 0 sekarang yang mungkin enable adalah T3 P3 enable maka P4 jadi 4 dan 5 yang ada tokennya tinggal T4 kalau T4 ini tentu ini ada ini pindah ke ketika ini ini pindah ke P1 nah ini pindah ya ini pindah ke P0 penandaan awal nah kita kembali ke yang T5 nih ini belum selesai ya T5 tadi ya nah lihat kondisi tadi kondisi di sini M1 tadi ya kita kembali ke kondisi M1 nah tadi kan kalau T2 nih logik T2 nya jalan tapi gimana kalau dia T5 yang jalan T5 yang aktif duluan dibanding T2 ya nah ini tergantung siapa duluan ketika itu berarti T2 ini lepas kesempatan dia langsung lompat ke apa ini langsung lompat ke sini ya ketika itu ini T5 nih ketika dia aktif dia langsung lompat ke sini tokennya nah ini langsung menuju ini kita lihat P4 P5 ternyata P4 P5 itu sudah ada nah udah kita berarti panahnya ke situ saja jadi kurang lebih seperti itulah nah untuk contoh kasus kedua ya untuk contoh kasus kedua P1 P3 kondisi awalnya berarti apa artinya 1 P1 P3 sedang P2 P4 P5 itu 0 tidak ada tokennya ini tokennya nah jadi kemungkinan bisa menembak apa T1 ya T3 juga bisa yang menembak nah kita lihat nah misalnya kita T1 dulu kita mulai T1 dulu nah mulai T1 kurang lebih seperti ini dia ya P2 P5 P2 P5 ditambahkan P3 yang tadi kondisi awal aktif ya dari sini kemungkinan ini tidak bisa menembak karena sudah ada token di sini sudah ada token di sini maka yang bisa mungkin menembak adalah T P5 ya T5 atau melalui T3 T5 atau T3 T5 T3 misalnya kita T5 dulu jadi kalau dari T5 tadi dia akan menembak dia akan ke sini ya berarti P4 ya 3 4 5 3 4 5 T4 jalan nembak ke atas kembali seperti itu oke kita kembali ke sini posisi awal ya ini belum selesai nanti ya yang itu tadi kita menelusi jalur T1 jalur logik T1 nah kita telusuri jalur logik T3 ya T3 kalau T3 nya aktif maka apa maka dia akan ke P4 ya P4 nah ke P4 artinya apa 1 dan 4 jalan selanjutnya apa yang bisa bergerak ini tidak bisa karena P5 tidak ada nah dia nunggu P1 P1 aktif maka P2 P5 terisi nah ini 245 245 ke 245 ya 245 kemudian apa ada kemungkinan tadi yang dari M1 tadi bisa pakai T3 ke T3 ke M4 juga sekarang T2 dan T4 ya nah ini jalan T2 ya kita lihat T2 jalan tadi kalau kita lihat di kondisi awal ini T2 ketika T2 ini jalan dia mengisi P3 345 ini sama dengan M2 jadi kita lompat ke sini saja sedangkan ini T4 berarti tinggal T4 ketika T4 jalan ini ketika T4 jalan dia kita lihat ketika T4 jalan dia nembak ke sini M5 ya 1 1 ini 1 1 yang lain 0 dari sini ada lagi 2 kemungkinan ini 2 nah kalau kita jalankan kalau kita jalankan yang T2 ya T2 tadi ini kembali ke kondisi awal tapi kalau kita jalankan T5 tadi yang ini yang tadi awalnya kita jalan ke T5 ini T4 terisi dia masuk mirip ke M3 penana M3 udah berarti tidak ada kemungkinan lain jadi tinggal ini sorry jadi ini perbandingan kedua contoh kalau kita lihat logik dari yang 1 dan 2 modelnya sama tetapi ketika dia kondisi awal posisi awalnya berbeda tadi cuma posisi awal dari 1 sedangkan posisi 1 dan 3 itu langsung berbeda penanaan-penanaan terjadi logiknya langsung berbeda ini kalau kita bikin lebih bagus kayak gini lah modelnya kurang lebih kayak gini lah modernnya langsung berbeda kurang lebih seperti itu jadi kalau perbandingan antara peternin dan otomata kurang lebih seperti itu jadi kalau kita lihat sini otomata itu sistemnya reaktif peternin itu lebih transparan lah dia transparan kemudian dia peternin itu lebih menggambarkan konkurinitas atau konkuransi dan sinkronisasi kelihatan kalau di otomata belum tetapi dua-duanya sama menggambarkan logik sebuah sistem untuk desain berikutnya itu memang kedua teknik formalitas itu jadi disitu kemudian kalau kalian nanti misalnya contohnya misalnya ingin menggambarkan otomata gimana sih pak nanti kalian menggambarkan sistem itu kurang lebih misalnya 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 ini ya misalnya otot kita lihat yang ada yang ada petri tadi ya nah misalnya petri tadi ya nah ini P1 P2 nanti kalau kalian gambarkan P1 ini bisa berisi ini output kalau di pemograman PLC P1 ini input timer atau apa P2 ini output kondisi output yang berikutnya misalnya misalnya kalian ini kan pemograman leader diagram misalnya misalnya kita bikin project baru ini program PLC program PLC saya gunakan yang LG yang game misalnya project test petri misalnya ini pilih oke misalnya ini ada rang rangnya rownya banyak nah kita lihat misalnya kita buat seperti ini selesai 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 contohnya seperti ini misalnya ketika kita tombol start kita tombol start katakanlah P1 penilai 1 ini kita anggap P1 kita definisikan ini variable P1 P1 nya kita auto saja tapi kalau kalian nanti menggunakan input output luar di rak modul IO PLC kalian harus definisikan di sini jadi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kendali industri harusnya tahu saya di kendali industri saya ajarin PLC PLC ini adalah alamat input atau alamat outputnya bagaimana bagaimana men-set ini bisa kalian tanya atau di di youtube ada juga yang untuk mata kuliah kendali industri ada di ajarin di situ ya saya tidak mengulang mungkin di situ ya nanti dalam prosesnya boleh mengulang tapi tidak dari dasar nah ini kalau auto dia memory memory bit ya jadi ini kita misalnya initial value nya 1 lah initial value nya 1 gitu ya oke oke nah kita lihat P1 jadi kondisi awal ini P1 nah kondisi awalnya itu P1 benilai 1 dia misalnya ya P1 itu benilai 1 kemudian selanjutnya apa ketika T1 aktif saya gambarkan itu ya biar gampang ya walaupun nanti dalam implementasi T1 ini menggambarkan dia punya apa namanya dia punya input output oke P1 ya nah ini T1 T1 ya jadi T1 ya auto ya ini T1 P1 T1 ketika itu ketika ini P1 benilai token T1 nya aktif maka dia sebenarnya hubungan N jadi ini leder diagram ini adalah semacam diagram listrik ini positifnya ini negatif atau ground nya lah jadi kalau terkoneksi saklarnya dia ngalir gini arusnya gitu nah ini pun kalau on logiknya on ya bukan kondisinya karena bisa macam-macam gitu bisa juga disini negative ya jadi ketika dia hubungan nya on tapi disini dengan negasi kan jadi off jadi yang dilihat logiknya apakah logiknya dimilai 1 1 maka dia ngalir terus ini ini yang di set berarti P2 misalnya P2 ya P2 ya P2 sebenarnya yang di reset sebenarnya ini ini agak tapi nanti saya jelaskan ya sebenarnya yang di reset P1 ya nah ini atau gampangnya gini kita kita kasih gini P1 misalnya di P1 di P1 L1 off ini sebenarnya pada kondisi P1 apa yang terjadi lampu 1 off gitu ya P1 saklar 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 1 ya P2 itu apa P2 itu lampu lampu 1 on gitu ya oke kita langsung hubungkan dengan kondisinya P1 berarti ini kita kita modif ya kita modif kita bikin satu variable baru kita add ya nah misalnya kita ingin mengendalikan lampu saja lah mengendalikan lampu sederhananya kita lampu 1 lampu 1 nah kita assign ya assign pada lampu kan berarti aktuatornya atau yang kita hidupkan kita offkan berarti dia Q 0 jadi 1 0 1 misalnya ya oke 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 kemudian P1 oke ya nah P1 nah ini T1 ini misalnya T1 itu tadi itu lampu apa sorry saklar tadi ya saklar kita bikin saklar aja saklar saklar 1 nah saklar 1 ini input dia I 0 1.0 nah ini pengalamatannya nanti kalian lihat di kendali industri ya ada di situ nah nah yang nah sekarang sorry ini ini harusnya belum ya nah oke nah ketika saklar 1 off ya on ya ketika saklar 1 on maka dia P1 nya P2 nya on eh set P1 reset ya ya oke oke ini sederhana aja ya ketika saklar 1 on P2 nya set P1 nya reset gitu ya nah seperti itu misalnya nah kita lihat ketika kita running misalnya nah ini ya kita running jadi kondisi awal itu P1 reset ya nah ketika kita run nah P2 itu terset ya P2 itu terset gitu ya sebentar ini P1 nya oke aku nanti bentar P1 nya saya penjualnya tadi ketika nanti ketika tombol start tekan ini misalnya gitu lah start misalnya saya mau kasih contoh yang sederhana jadi agak susah kalau apa mau saya gambarkan gitu karena kita online nya jadi agak susah ya start misalnya ya start nya misalnya di di nolkutik nolkutik P1 ya setelah stop maka reset itu P1 oke kita running coba ya nah kita misalnya kita kita start maka P1 nya terset ya P1 itu berarti ada token lah ya ada token disini ada token disini ya nah apa oke kemudian ketika start nya lepas ini tetap P1 tetap ada nilainya kalau merah ini artinya merah ini artinya kondisi P1 itu bernilai 1 ya bernilai 1 ya nah sekarang kita tekan nomor saklar saklar tadi kita set di nol ya di alamat ini nah oh sorry nah ini nah dia benilai lihat saklar nya menghidupkan ini nah P2 nya pindah token nya pindah token nya tadi ini pindah token nya nah ini kita gambar ke P2 ya nah pindah token nya ke P2 nah kita kita belum gambar ke P5 sebenarnya samanya pindah token nya ke P2 nah P2 tadi itu yang ini ya lihat P2 nya warna merah ya nah P1 nya di reset nah makanya dia tidak warna merah lagi belum seperti itu nanti urutan nya itu bisa bisa terbaca terus nah ini saklar artinya saklar kondisi on logiknya 1 nah ini logiknya 1 tapi P1 nya artinya ter-reset lagi disini logik risetnya 1 ya kurang lebih seperti itu ya itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam homogam leder diagram ini agak susah saya menggambarkan nanti ada ada memang khusus tentang ini nanti ini karena baru pengantar jadi nanti kalian pahami dulu P3 met nya kurang lebih seperti itu ya nah kurang lebih seperti itu ini kalian bisa lihat dia punya input output itu kurang lebih sini ya nah ini bisa kalian mau ubah ubah bisa misalnya ubah-ubah dia 0 ya supaya 1 0 gitu ya nah ya kemudian ini tidak boleh ini kalau kalian mau lihat tadi kan kita jadikan jadi modul modul yang sorry saya ini oke nah kalau kita running nah ini kalian lihat ini berada pada modul yang sama ya modul yang sama gitu ya kalau kalian lihat nah ini base 0 kalau kita lihat base 1 nya apa ini modul 0 ini harusnya ini harusnya saya taruh di modul yang satunya lagi sorry ini harusnya modul yang 1 ya nah itu untuk untuk luarannya nah tapi lihat ini ini sakla 0 0 berarti posisinya disini 0 1 ini kalau 2 3 4 5 dan seterusnya ini disini ya jadi ini bisa bisa diterapkan langsung di data diagram ini sederhana berikutnya apa ya pokoknya diikutin aja ini terus sampai ke bawah jadi pemrograman berbasis peterinat istilahnya pemrograman data itu berbasis peterinat kurang lebih seperti itu ya kalau recivity graph itu untuk dia kita bisa menganalisisnya kalau bisa gitu nanti mungkin minggu depan kita udah mulai coba ke peterinatnya nah ini jadi perbandingan kalau kalian terapkan tadi P1 maka beginilah dia kemungkinan penandaan awalnya atau proses tadi yang on offnya itu cuma 4 perpindahan ada 4 4 variasi lah katakanlah gitu jadi kalian sendiri sudah bisa memprediksi logik disini ini berat atau tidak atau rame atau tidak udah bisa kalian apa kalian prediksi kesibukan dari si kontrol itu ngatur sedangkan ketika kalian menggunakan pada kondisi awalnya ada 2 P1 dan P3 nah ini agak lebih rame artinya terjadi nah ketika kalian ingin menguji tadi si apa si program tadi validasi programnya bagaimana kalian nanti bawa kertas ini kalian lihat betul lah ketika P1 misalnya ini yang hidup ya ininya hidup ini pandangan seterusnya nah gitu kurang lebih seperti itu apakah benar ininya hidup dan seterusnya oke 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 selamat menikmati